Seorang ibu hamil melahirkan di dalam bus saat perjalanan mudik ke kampung halaman. Beruntung kru bus segera mendatangi kantor layanan medis terdekat sehingga petugas medis dapat segera membantu proses persalinan di dalam bus tepat waktu. Beginilah detik-detik saat petugas medis dari Public Safety Center atau PSJ 119 Kau Fatir Madiun saat akan membantu proses persalinan ibu hamil di dalam bus pada minggu malam. Setelah berhasil memotong tali pusar sang jabang bayi kemudian sang ibu bayi bernama Fadilah 22 tahun warga bangkalan dan bayinya dibawa ke Rumah Sakit Umum Provinsi Sudono. Proses persalinan di dalam bus memakan waktu kurang lebih 15 menit. Menurut petugas medis yang mengevakuasi pasien rencananya Fadilah beserta suami dan anak pertamanya hendak mudik ke Madura. Namun di tengah perjalanan perut Fadilah merasakan kontraksi hingga melahirkan bayi berjenis kelamin perempuan di dalam bus. Kemudian kru bus mencari layanan media terdekat dan akhirnya tiba di depan kantor PSJ 119 Kau Fatir Madiun. Awalnya itu kami tim PSJ 119 Kau Fatir Madiun mendapat informasi dari konditor bus yang kebetulan melihintasi depan PSJ, kantor PSJ karena ada yang melahirkan. Akhirnya melihat ambulan, karena ambulan di depan, melihat ambulan di depan akhirnya bus itu mundur karena kebabelasan. Terus kemudian ada security yang berjaga di luar meminta pertolongan persalinan akhirnya ke medis pun melakukan tindakan persalinan di dalam bus. Kondisi bayi kebetulan sudah lahir. Saya tanyakan ke pasien, lahirnya itu waktu turun ke tol. Madiun, waktu turun ke tol madiun, tol bumper. Terus tindakan pengeluaran di dalam bus pengeluaran pasita sama kotongan bus. Kondisi bayinya sehat, ibunya juga sehat, perdaraan juga normal, kontraksi baik. Akhirnya kita rujuk ke Sudono untuk penanganan selanjutnya karena setelah persalinan itu harus diobservasi selama 2 jam. Ibu dan bayi kemudian menjalani perawatan intensif di IGD Rumah Sakit Umum Provinsi Sudono dan pada Senin Siang, pihak keluarga dari Madura menjemput pasien untuk dibawa pulang. Tava Pradana, Jerefe, Madiun